Wacana pembangunan mega proyek jembatan Selat Sunda atau JSS kembali digaungkan setelah para pengusaha dibawa gabungan pelaksana konstruksi nasional Indonesia atau GAPENSI menyatakan perlunya kembali melanjutkan pembangunan JSS usai tol transjawa dirampungkan pembangunannya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi mengatakan dukungannya pada wacana untuk melanjutkan mega proyek tersebut. Pasalnya Lampung saat ini menjadi provinsi terdekat dengan ibu kota Jakarta yang berada di luar Pulau Jawa sehingga pembangunan JSS dinilai menjadi penghubung dalam percepatan pertumbuhan ekonomi antar pulau. Yang menambahkan saat ini dibutuhkan waktu hingga 3 jam untuk melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Dengan rampungnya jembatan tersebut, efisiensi waktu perjalanan diperkirakan mampu hanya maksimal 1 jam perjalanan saja. Tetapi saya setuju bahwa lebih cepat lebih bagus kita untuk melalui jalan secara langsung. Karena walaupun sekarang kan masih 3 jam ya, tapi kalau dengan adanya jembatan kan bisa suatu jam sudah sampai. Terima kasih telah menonton!